hai 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 semuanya kembali lagi sama aku putri stika jadi subscribe request dari kalian hari ini aku bakalan bikin base skincare 2019 versi aku dan ini skincarenya lokal yang maksudnya harganya juga terjangkau banget sampai ke penasaran seperti biasa jangan lupa di like dulu dan jangan lupa di subscribe Nah jadi disini aku bakalan nyebutin beberapa aja dan aku bakalan taruh harganya itu dibawah dan juga di disk box jadi kalau misalnya kalian masih pemula saat berskincare kalian bisa beli produk ini dan untuk catatan yang pastinya produk yang aku rekomendasiin ini alias base skincare 2019 ini udah aku cobain ya dan hasilnya itu bagus banget di kulit dan bahkan kalau misalnya kalian ikutin video aku kan masih tahu hasilnya itu seperti apa yang pertama adalah kita ke misal water jadi disini aku punya tiga produk misal water yang menurut aku paling bagus yaitu yang pertama adalah dari Wardah perfect breakdown up misal water brightening plus refreshing ini tiga kali lebih cerah terus juga cerah seketika jadi awalnya aku beli ini karena kayak produk terbarunya gitu ya dan aku tuh kan penasaran banget sama produk kayak produknya Wardah perfect break apalagi aku paling suka sama facial foamnya moisturizer nya juga suka pokoknya aku suka banget sama semua varian Wardah perfect break dan setelah ngeluarin produk terbaru yaitu misal water aku langsung beli dan untuk harganya harganya cuma Rp24.500 tapi seperti yang kalian lihat ini udah tinggal terbaru sedikit itu artinya aku suka banget sama produk ini bahkan ini tuh habis dalam satu mingguan gitu pokoknya aku rutin banget pakai ini untuk ngebersihin maskara yang waterproof makeup yang waterproof dan kayak cuma sekitar tiga kapas itu makeup aku udah langsung bersih misal water yang kedua yang menurut aku terbaik yaitu dari Nivea jadi awalnya ini banyak banget dari kalian request Kak review dong produk misal waternya Nivea dan jujur aja aku pribadi itu dulu pernah nyobain skin care-nya Nivea itu yang facial foam nya yang sparkling white kalau nggak salah dan itu ternyata nggak cocok di kulit aku terus aku kayak yaudahlah aku nggak pakai produk Nivea kecuali body lesionnya tapi ternyata waktu aku ke Indomaret itu kan banyak banget ya produk dari Nivea akhirnya aku nyobain yang misal air yang pure white ini terus katanya 0% alkohol jadi kalau misalnya kalian tuh alergi sama produk yang ada alkoholnya kalian bisa pakai misal water yang mengandung 0% alkohol terus setelah aku cobain ternyata ini juga bagus banget dan yang paling aku suka itu nggak bikin perih di mata soalnya ada beberapa produk misal water mungkin ada sekitar 10 lebih yang udah pernah aku cobain dan ternyata ada beberapa produk itu yang waktu dipakai untuk menghapus riasan mata kayak eyeliner atau mungkin maskara atau mungkin eyeshadow yang waterproof gitu ya itu kayak perih banget serius bahkan aku sampai nangis gitu kadang saking perihnya padahal disitu udah ditulisin kalau ini bisa untuk mata tapi ternyata hasilnya seperti itu jadi aku saranin kalian nyobain dari Nivea ini karena hasilnya juga bagus banget dan tuh ngebersihin juga langsung bersih di wajah lanjut ke yang ketiga ini adalah misal water yang pastinya kalian tahu kalau aku suka banget sama produk ini yaitu dari pons misal water yang vitamin alias yang produk terbarunya dan aku baru nyobain itu yang brightening rose padahal misal water dari pons yang terbaru ini ada empat varian tapi aku baru nyobain yang brightening rose ini karena ini sendiri juga belum habis dan aku kayaknya itu suka banget gitu loh sama yang brightening rose karena menurut aku itu ada kayak aroma segar gitu ya wangi terus nggak perih juga di mata terus untuk ngapus riasan yang waterproof juga bagus banget tapi kalau untuk varian lain jujur aja aku belum pernah nyobain jadi aku kurang tahu hasilnya yang mana terus di antara keempat produk terbarunya misal water dari pons itu yang bagus yang mana aku juga kurang tahu karena aku baru nyobain yang brightening rose ini mungkin kalau misalnya kalian udah nyobain keempat-empatnya kalian bisa komen di bawah yaitu yang pertama adalah dari Emina breakstuff face wash bright shirt dan glowing look sesuai dengan klaimnya kalau misalnya kalian pakai ini wajah kalian tuh kayak lebih cerah terus juga hasilnya lebih glowing gitu dan yang pastinya itu nggak bikin keset gitu ya alias bikin kulit kering saya kadang banyak banget visual foam itu yang bikin kulit itu kering itu sih aku saranin kalian untuk kulit yang berminyak soalnya kalau misalnya kulit kalian tuh kering terus kalian pakai produk yang hasilnya kering itu malah nggak cocok terus kadang malah kayak tambah kering banget bahkan sampai ngelupas gitu terus yang kedua adalah ini yang beberapa bulan yang lalu sempet aku review kalau kalian ingat yaitu dari Garnier yang Sakura White Pinkies Glow We Foam terus kalau yang ini ini tuh produk terbarunya Garnier jadi untuk Sakura White itu ada dua varian gitu facial foam nya terus kalau untuk yang lama aku udah pernah nyobain itu juga bagus tapi kalau menurut aku aku lebih suka yang ini atau mungkin Kak Misal aku bakalan battle aja produk lama sama produk terbarunya Garnier sakura white ini dan kalau untuk hasil sesuai yang pernah aku review kalau kalian ngikutin video aku kalian pasti tahu hasilnya itu seperti apa bagus banget di kulit ini terus juga bikin lebih cerah glowing fresh dan juga kalau menurut aku lebih kenyal gitu di wajah ya pastinya nggak bikin kulit kering sih kalau menurut aku selanjutnya adalah kita ke moisturizer jadi kalau kalian ngikutin video aku kalian mesti tahu aku punya beberapa produk moisturizer tapi kalau menurut aku ini yang paling bagus dan yang paling ngelembapin kulit aku karena kulit aku tuh tipe kulit yang kayak kering gitu ya sering kering gitu jadi aku pakai moisturizer itu yang emang hasilnya ngelembapin banget dan yang paling aku suka adalah Wardah Nature Deli Allah hidramil moisturizer cream dan ini juga mau adu minyak setun yang pastinya minyak setun itu bagus untuk ngelembapin kulit selanjutnya kalau misalnya kulit kalian itu normal kayak nggak ada bekas jerawat atau nggak ada jerawatnya itu sebenarnya terserah aja kalau mau pakai toner produk apapun yang pastinya yang cocok sama kulit kalian cuma karena di 2019 ini kulit aku lagi sedang bermasalah terus kadang jerawatan terus kemarin juga sempet kemeran jadi aku paling suka toner ini yaitu dari Emina Miss Pimple Acne Solution Face Toner jadi selain untuk mengatasi kulitnya lagi jerawatan kalau produk dari Emina Miss Pimple ini juga bagus untuk mengatasi kemeran soalnya biasanya kalau kulit kemeran itu kan kalian pasti panik ya aduh gimana terus ini pakai skincare nggak sih tapi tenang aja ada skincare lokal yang bagus untuk mengatasi kulit berjerawat dan juga untuk kulit kemeran selanjutnya adalah kalau untuk sunscreen aku punya dua produk sunscreen yang menurut aku bagus di tahun ini yang pertama yang pastinya dari Emina ya ini udah tinggal sedikit banget karena emang sering aku pakai terus ini juga ada Swef 30 dan yang aku suka juga ini ada kandungan aloe vera jadi emang produk yang mengandung aloe vera itu bagus untuk kulit berjerawat dan juga untuk kulit yang lagi kemeran jadi aku suka banget sama ini terus yang kedua untuk sunscreennya aku suka sama ini Skin Aqua UV Monster Milk jadi kalau dari Skin Aqua ini bener-bener lembab banget di wajah aku bahkan lebih lembab dari produknya Emina terus juga kayak bikin wajah aku tuh yang tadinya kering tuh langsung berminyak gitu loh cuman berminyaknya itu bukan berminyak bikin jerawatan itu enggak terus ini juga ada Swef 50 aku biasanya pakai ini kalau misalnya kayak siang-siang yang lagi panas banget mau keluar aku pakai dari Skin Aqua ini selanjutnya adalah untuk scrub jadi scrub itu dipakai satu minggu tiga kali bukan setiap hari yaitu dari Emina Cuiwa Scrap Mesh ini bisa dipakai untuk scrub bisa juga dipakai untuk masker terserah kalian mau pakai untuk apa tapi kalau aku biasanya lebih suka pakai untuk scrub karena menurut aku ini tuh kalau dipakai untuk scrub itu bagus banget dan hasilnya juga bener-bener mengangkat sel-sel kulit mati aku terus juga kayak lebih mencerahkan gitu selanjutnya adalah untuk total jerawat jadi di 2019 ini kan kulit aku lagi sering bermasalah jadi aku membutuhkan produk yang bagus untuk kulit berjerawat atau kulit kemeran dan aku pakai dari Emina Miss People Acne Solution yang Spood Gel ini tuh bagus banget untuk mengatasi kulit kemeran juga soalnya biasanya ya kalau pengalaman aku kulit yang berjerawat itu bukan cuma kayak jerawatan aja tapi kadang kayak kemeran gitu kayak iritasi terus juga kadang kayak berasa nggak cocok pakai produk makeup gitu loh jadi aku pakainya dari Emina Spood Gel ini terus ini kalau misalnya kalian mau pakai ini kalian pakainya untuk sore-sore atau siang-siang kalian juga bisa pakai untuk tiduran pokoknya kalau pakai ini tuh jangan dicampur sama skincare lain bener-bener real cuma pakai Emina Miss Simple aja selanjutnya adalah untuk produk oleh Vera yang menurut aku bagus yaitu dari Citra kenapa aku suka ini? karena menurut aku ini tuh nggak bikin perih gitu di wajah aku terus kalau misalnya kulit aku lagi kemeran aku selalu pakai produk oleh Vera entah itu produknya wadah atau mungkin produk yang lain cuman akhir-akhir ini untuk mengatasi kulit kemeran aku aku pakai dari Citra ini terus ini juga bisa dipakai untuk moisturizer bisa dipakai untuk sleeping mask terus juga bisa dipakai untuk primer jadi manfaatnya itu banyak banget kayak dalam satu produk yang isinya lumayan banyak ini isinya 180 mili dan harganya cuma Rp25.000 kalian bisa mendapatkan manfaat yang banyak banget gitu dan selanjutnya adalah untuk sleeping mask jadi kenapa aku milih sleeping mask karena menurut aku kalau untuk night cream itu kan cocok-cocok kan jadi kalau produk night cream aku tuh belum tentu cocok untuk kalian dan sebaliknya jadi aku saranin kayak sleeping mask aja dan sleeping mask itu juga bagus untuk mencerahkan wajah terus juga bikin kenyal di wajah dan biasanya kalau aku pakai sleeping mask itu bangun tidur kulit aku langsung glowing gitu loh jadi aku suka banget pakai sleeping mask dan banyak banget dari kalian nanya pemakaian sleeping mask itu apa setiap hari kalau aku baca di google terus kayak banyak banget dari yang nyaranin gitu ya sleeping mask itu kayak masker jadi dipakainya itu cuma satu minggu tiga kali aja bukan setiap hari jadi kalau misalnya kalian pakai sleeping mask itu pemakaiannya bisa setelah pakai toner atau mungkin setelah pakai night cream atau mungkin setelah pakai serum gitu dan untuk sleeping masknya karena aku rekomendasiin itu dari Emina Aqua Influencer Sleeping Mask jadi di 2019 ini ini kalau menurut aku sleeping mask terbaik yang pernah aku cobain karena aku udah nyobain beberapa produk sleeping mask tapi ya menurut aku hasilnya bikin bener-bener bikin kayak glowing terus kenyal dan juga lebih mencerahkan itu punyanya Emina ini sih nah jadi itu aja sih kalau menurut aku produk skincare yang menurut aku terbaik di 2019 ini kalau menurut kalian kalian bisa komen juga di bawah produk yang emang kalian suka di 2019 ini yang pastinya yang cocok juga untuk kalian dan buat kalian yang merikas aku bikin video apa lagi kalian juga bisa komen di bawah jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe bye sampai jumpa di video sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax